Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman kita jumpa lagi bersama saya kali ini saya akan berbagi cara membuat atau memasang ban pada celana kulot ya oke teman-teman ini adalah untuk ban nya ya ini saya potong lebarnya ini kurang lebih 12 cm ya kemudian untuk panjangnya secukupnya kebetulan ini bannya ada sambungan ya di bagian samping pas di bagian karetnya ya ini nggak apa-apa karena bahannya nggak cukup juga jadi terpaksa disambung seperti ini cara sambungnya dimiringkan teman-teman ya oke baik teman-teman sekarang kita langsung coba pasangkan awali cara pasangnya dari tengah-tengah bagian belakangnya supaya sambungannya itu sama di sampingnya ya oke teman-teman kita langsung pasangkan bannya di luar ya di bagian luar ini kita jahit dari dalam seperti ini jahitnya satu senti aja ini di biarkan lebih seperti ini kayaknya teman-teman oke ini sebelahnya lagi ini pas di bagian karet ya ini yang satunya lagi sama dijahit seperti tadi ya ini yang satunya lagi sama dijahit seperti tadi ya oh ya teman-teman sebelumnya dipasang ban ini resletingnya ditutup dulu kemudian dikasih tanda kiri kanan ya supaya pas resleting ditutup itu jatuhnya sama seperti ini ya oke teman-teman oke sekarang kita setelah dipasang kita siapkan dulu kain kerasnya saya gunakan kain keras jetlamp ini tebal teman-teman ya agak tebal khusus buat pasang ban saya kasih ukuran tiga senti setengah untuk bannya kita garis aja teman-teman oke sekarang kita pasangkan dulu kain kerasnya ke lingkar pinggang ini teman-teman ya supaya mudah kita jahit dulu ya di pada kainnya ini teman-teman kita pasangkan kain keras dari ujung resleting sampai kubnat ya kemudian di bagian belakang dari kubnat ke kubnat sepanjang kubnat teman-teman ya di dua kali oke kita mulai langsung jahit di tepat di jahitan tadi ya oke ini di ujungnya kita lebihkan dulu kain kerasnya ini cukup jahit jarang aja menggunakan jahitan jarang ini tujuannya supaya mudah aja teman-teman nah disini teman-teman pas jahitan ya kita tempelkan oke nah ini dijahit sampai kubnat kemudian kita lebihkan satu senti atau setengah senti ya ini di pas garis kubnat teman-teman nah ini yang sisanya ini nanti untuk karet ya yang gak dipasangi kain kerasnya ini oke kira-kira seperti ini teman-teman ini supaya mudah aja oke kita lanjut sekarang di bagian belakang ini dari kubnat sampai ke kubnat kemudian kita gunting lagi oke kemudian yang depan lagi yang sebelahnya lagi ya ini kita sama seperti tadi bedanya ini kain kerasnya dilebihkan lebih panjang ya ini gunanya untuk menyimpan kancing kait ya teman-teman nah ini sudah selesai seperti ini ini di sisanya lebih panjang kira-kira nanti kita jahit kira-kira satu senti atau satu senti setengah ya oke lanjut oke lanjut kemudian ini dikasih jahitan aja teman-teman supaya mudah melipatnya nah seperti ini kemudian kita lipat disatukan seperti ini kita jahit kemudian nanti dibalikkan ini ini kasih lebih kira-kira satu sentian lebih ya satu senti setengah atau dua senti boleh teman-teman nah kira-kira ini seperti ini kemudian untuk yang sebelahnya lagi ini dipaskan aja ya keusaha dilebihkan kita jahit jarak lagi ini supaya mudah melipatnya ini dipaskan teman-teman supaya tidak kosong ya nantinya oke teman-teman kemudian kita balikkan lagi nah jadinya seperti ini jadi pas pressletingnya ditutup ini tumpang dindih seperti ini oke sekarang kita pasang karetnya ya tapi untuk sebelumnya teman-teman untuk selana kulot ini pinggangnya itu seluruhnya lingkaran pinggang itu 88 ya sekarang kita ambil separohnya aja jadi 44 ya kita kita ukur dari depan sampai setengah belakang ya kemudian caranya kita lipat aja bagian sampingnya ini nah disini teman-teman dari ujung resleting dari ujung resleting tadi ke belakang karena ini badannya itu pasti lebih karena ada karetnya dilipat aja seperti ini kemudian kita ambil ukuran 44 ya kita ukur 44 oke teman-teman kemudian yang ini yang dilipat ini disini nanti kita ganti menggunakan karet ya sekarang kita ukur jarak dari kain keras ke kain kerasnya itu berapa cm ini 18 cm teman-teman jadi kita membutuhkan karet untuk sebelahnya itu 18 cm nah kita potong 2 kali 18 cm ya oke teman-teman nanti kita pasang disini kemudian nanti jadinya teman-teman lebih bagus kurang dari 88 ya jadi misalkan lingkaran pinggangnya itu 88 kita buat 84 atau 82 boleh ya karena ini menggunakan karet di bagian pinggirnya ya gak apa-apa kalau dikasih pas bannya itu 88 biasanya kelonggaran teman-teman nanti celananya longgar oke teman-teman paham kita langsung pasangkan seperti ini supaya mudah dilipat dulu di jahit satu persatu nanti kita tinggal narik aja oke kemudian yang semuanya dipasangkan dulu sama teman-teman sekelilingnya disini juga di nih di jahit lagi oke terima kasih baik teman-teman sekarang kita langsung kasih jahitan tinih dari luar ya kita sembunyikan jahitannya di sini kecuali teman-teman boleh di atas juga di sini dijahit kelihatan gitu tapi saya mau di sembunyi sembunyikan ya jahitannya di di bawah sini ini di bagian depannya kita sembunyikan seperti ini jahitannya ini pas kain keras nah seperti ini kemudian Oke teman-teman Hai kemudian pas di bagian yang ada karetnya itu kita langsung tindih di atas ya nah cara pasangnya tinggal tarik aja karetnya seperti ini kemudian sesekali di bagian bawahnya itu dirapihkan dilipat seperti ini kemudian tekan dan tarik Hai ini bagian dalamnya kemudian yang ada kain kerasnya lagi ini teman-teman kita turunkan lagi jarumnya disembunyikan lagi Hai maksud saya itu jahitannya disembunyikan teman-teman hai 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 ini supaya enggak kelihatan hai hai ini sesekali dirapihkan bagian dalamnya nah ini kita tindih lagi di atas karena ada karetnya 5 class hai 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 the nightnya di Hai tipis aja Tuwan o 나와 hai 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 oke sembunyikan lagi dan ini ujungnya dilipat dirapihkan seperti ini kemudian pas ujungnya kita naikkan lagi teman-teman Hai nih dijait ya ini seperti ini hai oke sekarang kita kasih jahitan tindih di pas karetnya itu saya mau kasih satu jalan aja ini boleh dua jalan juga hai 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 dikasih di tengah-tengahnya oke kira-kira seperti ini teman-teman hasilnya ini bagian dalamnya hai 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 ini teman-teman ini tempat menyimpan kancing kaitnya ya ini bertumpang tindih seperti ini oke teman-teman kemudian ini disini 42 berarti 84 ya Hai jadinya teman-teman ini Hai mungkin segitu aja teman-teman mudah-mudahan videonya bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian selamat menikmati